Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempat tanggal ini saya akan membahas analisa sama atau rekomendasi semingguan untuk periode tanggal hari ini, minggu ini agak panjang ya. Tanggal 5 Februari sampai tanggal 16 Februari. Karena tanggal 8 dan tanggal 9 itu libur ya. Sebenarnya tanggal merahnya itu tanggal 8 Februari hari Kamis ya. Tapi berhubung Jumatnya itu dibuat Juti bersama. Jadi Kamis, Jumat, dia libur. Jadi minggu depan ini ya, minggu yang akan datang ini hanya 3 hari aja tradingnya. Jadi saya gabungkan sampai minggu depannya lagi 8 hari ya. Sebenarnya sih masih valid ya. Karena kalau analisa 1 mingguan itu biasanya 1 atau 2 minggu masih cukup valid. Selama support resistance-nya masih dalam range yang saya sebutkan atau yang saya bahas masih valid ya. Ini video yang kedua yang saya buat untuk minggu yang akan datang ini. Sebelumnya saya sudah buat videonya. Anda bisa nonton di video reskripsi bahagiannya untuk link-nya, untuk podcast link-nya. Saya mulai langsung. Jadi yang terakhir kalau kita perhatikan untuk emiten yang berhubungan dengan pakan ternak ya atau poultry ya. Saya nggak tahu ada berita apa. Dia tiba-tiba rebound, mantul ke atas. Nah, Pak Sunar untuk Cepin ini dia tiba-tiba naik. Apakah ada aksi kooperasi? Adakah sentimen dari sebelumnya ada investor baru yang masuk dari Singapura ya? Apakah karena itu dia tiba-tiba naik atau gimana? Tapi kalau kita lihat ini dia terjadi divergensi antara harga sahamnya dengan net buy asing ya. Kalau kita lihat di sini, untuk Cepin ini net buy asingnya dia cenderung naik ya ketika harganya turun ya. Ini contohnya seperti ini ya. Di sini ya, awal November tahun 2023, itu dia kan di puncaknya sini ya. Sekitar 5.800-an ya. Jadi dia turun terus ya. Kita lihat kan masih turun ya, trendnya. Ini trendnya, setelah trendnya memang masih turun ya. Walaupun dia terakhir rebound naik tinggi, tapi jangka menengahnya dan jangka pendeknya sebenarnya dia masih down trend ya. Hanya satu hari aja tiba-tiba dia rebound naik tinggi. Tapi kalau kita lihat dari pembelian asing, net buy asing, ini cenderung naik ya seperti itu ya. Jadi berlawanan ya. Jadi kalau kita perhatikan net buy asing, asing buy, itu nggak mesti harga sahamnya naik. Nggak mesti, tergantung sahamnya. Ada yang sahamnya turun-turun terus, asing malah buy. Jadi yang jualan itu yang lokal. Kalau asingnya net buy, yang jualan yang lokal. Kecuali kalau korporasinya dia jualan saham ya seperti itu. Atau lepas saham ya, lain lagi ceritanya. Jadi kalau kita perhatikan, untuk Cepin, apakah saatnya buy Pak Sunar? Apakah ini hanya technical rebound? Ya memang kalau down trendnya masih kuat seperti ini, apalagi terakhir ya. Hari Kamis, itu kan dia lower low ya. Dibandingkan dengan swing-nya sebelumnya. Di sini kan 23 Januari, low-nya di 4490. Hari Kamis, sebelum hari Jumat ya. Sebelumnya itu kan dia low-nya 4410. Jadi dia lower low ya. Dibandingkan dengan low yang sebelumnya. Nah dia masih resiko, walaupun terakhir dia naik tinggi. Nah di sini kalau kita perhatikan, yang misalnya Anda mau buy, amanya memang harus tunggu naik ke atas 4760 ya. Kalau mau buy. Atau kalau misalnya mau coper-coper, spekulasi buy lah. Kadang-kadang kan kita itu tangannya gatel ya. Pak Sunar ini mumpung murah, terus ini kesempatan untuk spekulasi buy, boleh aja. Karena kalau kita ricepin, dia kalau rebound naik tinggi ya, satu hari dia kendernya panjang, dia masih bisa naik lagi high-high. Walaupun terjadi fluktuasi pullback ada. Jadi kalau mau buy a weakness, mau buy 4650 langsung, HK boleh aja. Anda pasang stop loss-nya kalau kita perhatikan, yang paling jauh kan 4410-nya. Kalau mau Anda pasang tengah-tengahnya, yang Anda bisa pasang di 4550 atau 4410. Misalnya kalau yang mau buy a weakness, mungkin saran saya kalau Anda tunggu di 4550 atau 4500-an, kurang lebih ya. Kemungkinan dikasih ya kalau mau buy a weakness ya. Jadi kalau turun di bagian 4550 atau 4500, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita perusahaan buy. Buy-nya per tahap ya. Naik ke atas 4650, kita tambah lagi. Average up, naik ke atas 4760. Untuk cepin, boleh tambah lagi, boleh. Kalau kita lihat di sini, untuk acuan support-nya di sini, ini 4900-an ya di sini ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 4900, kita boleh tambah lagi average up. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Ini memang masih downtrend ya, tapi kita buy-nya nyikil aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau naik ke atas 4650, Anda tambah lagi atau buy. Yang belum punya ya kita buy. Yang sudah punya, kalau mau tambah lagi average up boleh. Jadi buy-nya bertambah aja. Jangan terlalu agresif, karena kalau kita lihat di sini, di bawah, memang kalau kita lihat, Pak Sunar, sebelumnya kalau kita perhatikan di sini loh, ini kan 40-an lagi ya, dia naiknya tinggi loh, ini bisa sampai 5.000 ke atas, 5.400 ke atas kan. Nah, ini pasti bisa Pak Sunar, langsung hak aja, belum tentu ya. Jadi di saham itu jangan sampai, kita itu terlalu berbatokan pada sebelumnya di sini. Memang kalau bicara mengenai analisa, history itu penting ya. Berdasarkan pola pertantian itu memang akan turulah kembali, tapi tidak pasti. Yang penting di sini tetap follow the trend, kalau dia masih mengarah ke bawah, ya kita buy-nya nyicil aja, jangan terlalu agresif. Kalau dia naik, kita tambah lagi atau average up. Itu untuk Jepin ya. Tapi cek juga laporan keuangannya, apakah ada perbaikan atau enggak ya. Di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, bukan ke beritanya. Kalau berita apa, saya memang nggak baca. Nanti Anda baca sendiri, kalau ingin tahu, Anda cek sendiri, kemudian kalau mau tulis di kolom komentar, silakan ya. Misalnya, oh ini Jepin Pak Sunar, lapor versinya naik, atau dia akan bagikan dividend tinggi, atau akusisi, atau ada investor baru lagi masuk, saya nggak tahu. Terakhir memang ada berita, sebentar saya lihatkan ya. Kalau nggak salah itu, Jepin itu terakhir beritanya itu, ada aksi senyap UBS lagi ya. Seperti itu, beli sekitar 9 jutaan ya, kalau salah saham Jepin ini ya. Seingat saya seperti itu. Jadi sebentar saya cek, 900 bukan 9 juta ya. Ini 974,91 juta saham ya, Cepin ya. Sebentar saya lihatkan di sini ya. Saya siarkan untuk link beritanya. Nah di sini ya. Aksi senyap ini tanggal 8 Desember 2023 ya. Itu ada yang serong atau buy lah, borong 974,91 saham Cepin ya. Dari UBS AG Singapura. Tapi di sini nggak dijelaskan nilainya berapa. Cuma berapa lembar aja di sini ya. Seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu pasti ya seperti itu. Untuk apa aksi korporasinya, bisa juga untuk jaminan kredit atau lain-lain. Kita nggak tahu ya seperti itu ya. Atau nanti ada aksi korporasi apa, kita nggak tahu ya. Yang penting di sini dia mulai rebound, ya kita belinya nyicil aja. Wah, habis seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya Java, kalau Java saya beritanya juga nggak tahu kenapa rebound, mungkin aja sentimen ikutan rebound. Anda pasang aja stop loss-nya di 1090, kalau mau buy ya. Maksimum stop loss-nya di 1055. Jadi kalau buy Cepin sama Java, saran saya salah satu aja. Jadi buy Cepin ataupun Java. Kalau saya sarankan sih mungkin Cepin aja lebih baik ya. Tapi terserah, kalau Anda mau pilih Java ya juga boleh. Ini kalau dia berhasil breakout ke atas 1140, Anda mau tambah lagi average up boleh. Jadi buy langsung boleh ya. Pasang stop loss-nya. Kalau 1090 terlalu dekat, Anda pasangnya di 1055. Kalau dia naik ke atas 1140, Anda tambah lagi average up, naik ke atas 1200, tambah lagi average up, target price berikutnya di 1285, kemudian berikutnya lagi di 1360. Jadi bayinya bertambah aja, naik, kita tambah lagi average up, tapi kalau tidak turun, jangan di average down. Pasang play stop-nya atau stop loss-nya. Jadi intinya, garis-garis yang saya berikan ini untuk acuan stop loss-nya. Kalau dia gagal ya kita jual dulu. Nah di atasnya, kalau dia berhasil, tembus resistennya, kita boleh tambah lagi, kalau mau tambah lagi. Seperti itu ya. Nah jangan-jangan nanti turun lagi Pak Sunar ya. Kalau turun lagi, Anda pasang aja trading stop-nya atau stop loss-nya. Jadi beres ya. Jadi di samping itu jangan terlalu takut-takut, takut ketinggalan. Nanti jangan-jangan, ini cuma technical rebound Pak Sunar. Kalau nanti turun lagi gimana, saya tunggu aja di bawah. Iya kalau dikasih di bawah. Tapi kalau dia naik, kita lihat trend-nya. Balik arah lagi ke atas, up trend lagi yang kita buy aja. Seperti itu ya. Yang penting pasang stop loss-nya. Kalau lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk main, ini juga sama. Yang mau buy regulasi boleh, pasang stop loss-nya 470 atau tunggu sekalian breakout ke atas 500, Anda buy. Kemudian buy-nya bertambah saja, naik ke atas 515, tambah lagi. Ini breakout ke atas VH-nya 530, tambah lagi atau average up, target price berikutnya, kalau lebih sekitar area 555-500 ini ya. Di atasnya lagi sampai 575. Jadi saya sudah gambarkan gadis-gadisnya, ini kan masih di tengah-tengahnya, antara 470 sampai 500. Mau buy langsung boleh, tapi jangan terlalu banyak, pasang stop loss-nya 470. Nah kalau dia breakout, naik ke atasnya 500, menjelang penutupan, atau besok paginya Anda boleh buy, buy-nya bertahap, naik ke atas 515, tambah lagi, naik ke atas 520, tambah lagi average up. Memang secara trend, ini masih cenderung downtrend ya, konsolidasi di bawah, tapi kalau dia masih di atasnya 470, masih ada plong, untuk naik lagi ke atas 500, breakout masih ada untuk minit. Memang volumenya dia agak choppy ya, istilahnya itu, satu hari dia bisa naik tinggi volumenya, kemudian dia besoknya hilang. Kadang-kadang kalau kita lihat di sini, ini jahat banget di sini ya. Ada candle-nya, ekornya panjang ke atas seperti ini ya. Jadi hati-hati juga, sirikasnya memang dia suka membentuk ekor ke atas seperti ini ya panjang ya. Kalau ekor-ekornya sering panjang ke atas ini ya, strateginya ya, jalan buy-on breakout, kita lebih baik ngicil aja bertahap, atau kalau dia pull back, kemudian dia rebound, ya kita barusan buy. Karena dia suka membentuk ekor panjang ke atas. Kalau dia breakout, mungkin kita pasang tank stopnya aja, gak apa-apa ya, tapi buy-onnya bertahap aja. Jangan terlalu agresif, karena sifatnya memang seperti itu ya, ekor panjang semua ke atas. Ini sering banget ya. Jadi kita kalau trading di saham, juga harus tahu ciri khasnya ya. Kurang lebih sih seperti itu cukup ya, untuk main berikutnya untuk ICPP. ICPP ini aktranya masih kuat ya. Kalau mau buy-on itu sudah saya sebutkan di MA20-nya. Harusnya sudah ngikutin baik di sekitar MA20-nya sekitar 11.300 ya. Di sini sebenarnya agak mudah banget ya seperti itu ya, untuk ICPP ya. Kalau mau buy-on itu juga aja di 11.375, saya ambil dari swing high-nya di sini. Dia memang sebelumnya sudah break out ke atas 11.625. Jadi yang sudah punya, kalau mau tambah lagi average up, atau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 11.625 kita buy. Kemudian kalau naik ke atas 11.825, kita tambah lagi average up, takip tas berikutnya, dia akan menguji swing high-nya di sini, sekitar area di sini 11.925 ya. Jadi bentar saya kembarkan di sini, tapi 11.825, 11.925 seperti itu ya. Bayangnya per tahun pacar, kalau dia naik ke atas 11.925, takip tas berikutnya di mana? Dia akan menguji all time high sebelumnya di sini ya, di 12.590. Jadi kenaikannya untuk ICBP ini masih cukup menarik. Memang ini membentuk pola yang besar banget ya. Mangkok besar ya, mangkok raksasa di sini ya, rounding bottom ya. Kalau dia break out, ini sebenarnya kita akan ukur ketinggiannya ya. Dari mangkok ini ya, mangkok raksasa ini ya, kita ukur kedalamannya dengan target price-nya. Mungkin kalau kita bisa gambarkan ini kurang lebih ya, nggak bisa pas kurang lebih ya. Ini saya gambarkan target price-nya nanti, kalau dia berhasil break out lagi ya, selama dia bertanda di atas 11.375, maka dia akan menguji level berikutnya lagi, sekitar 13.000 masih memungkinkan ya. Break out dari all time high sebelumnya, 12.550, dia masih bisa ke 13.000. Itu untuk ICBP. Ya mungkin nggak langsung 1-2 hari ya, mungkin 1-2 minggu atau 1-2 bulan. Tapi yang benar di sini adalah, uptreknya masih bagus. Tahu dari mana MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Jadi buy on weakness saja. Memang ekornya seringkali panjang ke bawah ya. Jadi ini kesempatan untuk strategi BOD kalau maunya. Jadi ada buy on weakness, artinya kalau turun jangan langsung buy, tunggu reform atau ke atas, kita borosan buy di MA20-nya, atau garis-garis yang sudah saya berikan. Atau BOD, buy on deep. Jadi ada pasang antrian aja, pakai GDC ya, good until cancel ya, biasanya seperti itu ya. Nah kalau dia, kita lihat dia kan seringkali nyetuk 11.400-an ya. Jadi Anda antara 11.400-nya sampai 11.500. Anda tunggu aja ordernya antri di bawah. Jadi 11.450 atau 11.475 ya antri ya. Karena seringkali ekornya panjang ke bawah. Ya begitu dia naik, terserah Anda. Karena kalau mau istilahnya itu copet-copet, ya swing trading ya, scalping ya boleh aja, ke naik 200 poin ya. Asal jangan lupa dihitung antara fee beli dan jualnya. Kalau misalnya masih profit ya Anda boleh jual. Kalau Ugi ya jangan. Kalau fee-nya mahal ya jangan copet-copet atau scalping di JPP nanti, kena copet nanti kamu ya. Tapi di sini trendnya masih bagus. Anda kalau nggak perlu dulu, buy on deep. Saya sekitar 11.000 sampai 11.375an lah maksimumnya. Jadi kalau turun jangan langsung bayar, tunggu ribuan mantul ke atas, kita baru sampai. Kalau lebih cukup, berikutnya INDF. Saya masih punya INDF, memang saya masih tahan ya. Saya belinya 6.375, 6.350 di akun saya yang lainnya, saya sudah beli juga untuk INDF. Memang sideways-nya lama. Tapi selama dia masih bertahan di atasnya 6.250, saya pakai acuan 2 stop loss ya, 6.300 dan 6.200 ya. Itu stop loss saya 6.300 dan 6.200 ya. Selama di atasnya itu, untuk INDF ini masih cukup menarik kalau mau buy. Memang menjengkelkan ya. Lama banget ditunggu ya. Tapi cukup menarik. Lagipula dia kan labanya terakhir lumayan bagus. Nanti saya yakin dia diangkat paling enggak 6.900 dapat lah ya. Kalau Anda sampai menunggu ya. Lumayan lah seri ya. Sekarang 6.900. Karena untuk INDF ini ya, dia kalau diturunkan dalam, tiap tahun 6.900 dikasih. Dikasih terus ini. Ini selama hampir berapa tahun ya. Lama banget ya. Mulai tahun 2013 ya. Berarti 11 tahun yang lalu ya. Kalau kita bicara mengenai dari 2013. Diturunkan dalam, dia 5.900 pasti kena. 6.900 maksud saya ya. Turunkan dalam 6.900. Tapi kalau kita bicara mengenai saham, enggak ada yang pasti. Berdasarkan statistiknya, memang mulai tahun 2013 seperti itu bisa. Tapi enggak ada jaminan 2024 ini pasti bisa ke 6.900 ya. Tapi saya yakin probabilitasnya, jadi di statistik itu ada ilmu probabilitasnya. Ya di atas 90%. Boleh dikatakan 99%. 1%-nya untuk variable yang di luar ya. Istilahnya itu outlier variable. Kalau misalnya miss ya, itu yang 1%-nya yang miss-nya. Yang berarti enggak 100%. Kalau probabilitas 100%, berarti pastilan. Bukan probabilitas lagi. Ya berarti pasti. Enggak ada kemungkinan. Tinggal sabar menunggu atau enggaknya. Tapi jangan lupa juga. Kadang-kadang dia bisa diturunkan lagi sampai di bawah 6.300, kemudian barusan diangkat naik tinggi. Bisa. Memang dinamika trading seperti itu ya. Kita enggak akan pernah tahu pasti. Sideways ini ya bisa saja nanti dibanding sampai 6.000, kemudian barusan dinaikkan ke 6.900. Bisa saja. Yang penting kita ada plan. Pasang trading stock-nya di mana, stop loss-nya di mana. Kalau dia gagal, kita jual dulu. Kalau dia berhasil, ribuan lagi kita buyback ya. Seperti itu ya. Kurapi cukup untuk Indofood. Oke berikutnya untuk Mayora. Mayora memang masih lemot di bawah. Tapi di sini kalau kita lihat, yang terakhir memang dia lower low ya. Daripada sebelumnya swing-nya. Nah di sini cukup menarik kalau mau buy on weakness, pasang stop loss-nya di 2.320. Jadi kalau mau buy langsung, boleh pasang stop-nya di 2.320. Maksimum di 2.270 stop loss-nya. Tapi banyak, jangan terlalu banyak. Kalau dia naik ke atas 2.460, Anda tambah lagi average up, naik ke atas 2.550, tambah lagi takepest berikutnya. Ini masih bisa ke 2.700 dan 2.850-an ya. Itu untuk Mayora. Jadi yang mau buy on weakness, boleh. HK langsung ya, boleh aja. Pasang stop loss-nya di 2.320 atau 2.370. Tapi yang mau buy on weakness, pas di 2.320 ya, boleh aja. Tapi buy on weakness itu jangan turun langsung buy ya. Turun langsung buy itu bukan buy on weakness, namanya tangkap bisa jatuh. Jadi turun di 2.320 ya, seperti ini sebelumnya. Kalau dia berhasil repound, naik ke atasnya, menjelang menutupan atau besok paginya, kita berusaha buy. Kan buktinya dia berhasil. Walaupun terakhir Jumat, koreksi ya, koreksinya masih wajar aja sih menurut saya. Jadi masih bisa lanjut, naik lagi bisa. Untuk Mayora masih cukup menarik, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik, ya kita tambah lagi average up. Jadi swing height terdekatnya di 2.430. Istilahnya itu resistance minor. Istilahnya kalau bahasa tekniknya. Jadi ada 2.460 itu resistance-nya, sebelumnya 2.460 ada resistance minor-nya, cek point-nya, kalau dia naik lagi, mau tambah lagi average up boleh, naik ke atas 2.460, tambah lagi target price-nya 2.550 dan 2.700. Ini cukup menarik. Walaupun kalau kita lihat Pak Sunar, ini asing jualan loh. Saya nggak lihat asingnya. Saya lihat di pergerakan harga sahamnya. Ini kalau kita lihat di sini, dia sudah mulai naik, selama dia bertandian 3.430, memang dia masih resiko, tapi resikonya sudah mulai terbatas. Walaupun dia lower loss sebelumnya, ya Anda pasang stop loss-nya aja. Kalau mau ngicil ya, ya boleh aja. Jadi jangan salah paham. Nanti ngomongnya Pak Sunar, yang di basko, yang sahamnya sudah naik tinggi. Ini belum naik tinggi loh ya. Walaupun sudah naik 2 hari aja, kemudian hari jumpah kan dia koreksi. Ini kesempatan kalau mau coba buy on weakness, istilahnya seperti itu, yang untuk Mayora. Cukup menarik sih kalau saya bilang. Kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah 6 saham. Ini video yang kedua yang saya buat untuk minggu ini. Minggu ini memang ada libur 2 hari. Dari 5 hari trading, hanya 2 hari aja libur. Jadi cuma 3 hari trading aja. Makanya saya agak buat range yang panjang sampai tanggal 16. Tapi kalau misalnya ada perubahan, saya akan bahas lagi. Kalau misalnya dia sudah melampaui targetnya atau melebih dari garis-garisnya sudah saya berikan, saya bahas lagi untuk yang berikutnya kira-kira kemana arahnya. Atau Anda nanti lihat update analisa samarian, nanti Anda bisa lihat ya. Yang penting jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau cuma subscribe, nggak ada notifikasinya yang tombol lonceng itu, nggak diklik. Nanti kalau ada video baru, Anda nggak tahu ketinggalan. Seperti itu ya. Jadi supaya nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian bantu juga kasih komentar. Seperti biasanya, saya doakan selalu, semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat. Terima kasih banyak.